Beli ikan di pasar bawah, ketemu mantan berbaju merah. Duhai kamu, generasi muda, kobarkan semangat jiwa raga. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, tanpa membangun waktu lagi, langsung saja kita mulai pertemuan kita hari ini. Hai semua, ya kembali lagi dalam pelajaran ekonomi untuk kelas 12. Oke, dimana dalam pertemuan sebelumnya, Serian sudah memberikan materi mengenai jurnal khusus pembelian yang mencatat setiap pembelian secara kredit, kemudian jurnal khusus penjualan yang mencatat setiap penjualan barang dagang secara kredit. Nah, pada pertemuan kali ini, Serian akan memberikan materi mengenai jurnal khusus pengeluaran kas. Kas, dari bahasanya pengeluaran kas, berarti ada kas yang keluar, berarti mencatat seluruh transaksi yang bersifat untuk kas keluar, berarti tunai, uang keluar secara tunai. Nah, langsung saja aku contoh soalnya, biar lebih paham. Oke, tanggal 15 Mei 2018, dibayar utang dagang kepada UD Sariwangi Rp50 juta. Tanggal 20 Mei 2018, dibeli barang dagang dari UD Sariwangi Rp10 juta tunai. Ya, tanggal 25 Mei 2018, dilunasi utang atas pembelian pada tanggal 15 Mei sebesar Rp10 juta. Ya, syaratnya 2 persepulir per 30. Tanggal 30 Mei, dibayar gaji karyawan Rp1 juta. Oke, langsung saja, kita lihat tabelnya. Oke, sebelum ke tabelnya, dari contoh soal di atas, contoh soal transaksinya, ini untuk pengeluaran kas. Berarti pengeluaran kas itu terjadi atas transaksi membayar utang, membeli barang secara tunai, membayar beban. Nah, itu dia, itulah beberapa transaksi yang bersifat tunai, yang mengakibatkan kas keluar, kasnya di kredit. Nah, langsung saja ke tabelnya. Oke. Nah, ini dia tabelnya. Oke, katikan kemari. Tanggal 15 Mei 2018, dibayar utang dagang kepada UD Sariwangi. Keterangan ini sama seperti yang kemarin, keterangan ini kemana kita bayar utangnya? Ya, yaitu UD Sariwangi, makanya UD Sariwangi keterangannya. Kemudian, kita bayar utang. Kalau kita bayar utang, berarti utang kita berkurang. Utang berkurang di debit, Rp50 juta dalam ribuan rupiah, Rp50 ribu. Oke, utang berkurang di debit, kasnya berkurang di kredit. Paham ya? Oke, tanggal 20 Mei 2018, dibeli barang dagang dari UD Sariwangi 10 juta tunai. Kita membeli tunai. Berarti kalau kita membeli tunai, maka keterangannya masih sama UD Sariwangi, karena kita membeli dari UD Sariwangi. Oke, ingat ya keterangan ini nama toko, nama perusahaan, nama institusi atau nama orang. Oke, kita beli dari UD Sariwangi ya. Ini UD ya, UD Sariwangi. Oke, kita beli dari UD Sariwangi 10 juta. Berarti pembeliannya di debit, kasnya di kredit 10 juta. Ya, Rp10 ribu dalam ribuan rupiah. Paham? Oke, mantap. Tanggal 25 Mei, kita melunasi utang dagang atas pembelian tanggal 15 Mei. 10 juta syaratnya 2 per 10 dan per 30. Artinya kita ada pembelian tanggal 15 Mei. Kita bayar tanggal 25 Mei. Ada syaratnya 2 per 10 dan per 30. Dapat potongan nggak dia? Kita hitung. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Dapat potongan serpa 10 hari. Berarti potongannya 2 persen. 2 persen dari 10 juta. Yaitu 10, berapa itu? 2 persen dari 10 juta. 200 ya, 200 ribu. Oke, sehingga... Utang dagang kita berkurang 10 juta, ya kan? 10 ribu dan peribuan rupiah. Kemudian kas kita berkurang 9 juta 800 ribu rupiah. Karena ada potongan pembelian 200 ribu rupiah. Nah, berarti utang dagang di debit 10 juta. Potongan pembelian di kredit 200 ribu. Kas di kredit 9 juta 800 ribu. Paham ya? Oke, bagus. Kemudian tanggal 30 Mei kita membayar gaji karyawan sebesar 1 juta. Ya, konsep untuk membuat jurnal pembayaran gaji semua sama ya. Beban ya. Beban di debit, kasnya di kredit. Berarti beban gajinya di debit, kasnya di kredit. Oke, sehingga beban gaji masuk di debit masuk kolom serba-serbi. Ya, jumlahnya 1 juta seribu dalam ribuan rupiah. Kemudian kasnya di kredit seribu dalam ribuan rupiah. Terus 1 juta. Oke. Oke, itu tanggal 25 tadi ini kan tidak ada nama toko ya. Harusnya di sini juga tidak ada nama toko. Maka di sini kamu hapus saja nama tokonya. Ya, karena tanggal 25 Mei dari soalnya tidak ada nama toko. Berarti ini kita hapus. Oke, paham ya? Nah, kalau kamu jumlahkan nanti, jumlah debit ini harus sama dengan jumlah kredit. Ya, 71 juta. Ini juga 60 juta, 71 juta. Nah, harus sama jumlahnya. Nah, itulah dia. Ya, itulah dia contoh jurnal khusus untuk pengeluaran kas. Oke, paham ya? Sudah 3 ya. Ada jurnal pembelian, mencatat pembelian kredit. Jurnal penjualan, mencatat penjualan kredit. Dan jurnal pengeluaran kas, mencatat seluruh kas yang keluar secara tunai. Oke? Nah, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Diulang-ulang lagi tonton videonya. Dibaca lagi bukunya. Semoga kalian bisa mengerti ya. Dengan baik. Kalau kurang paham, nanti bisa ditanya serian ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan serian tetap sama. Jaga kesehatan. Raju cuci tangan pakai masker kalau keluar. Kalau bisa, jangan keluar di rumah saja. Oke? Bye! Sub indo by broth3rmax